Pemirsa gempa sumedang dengan magnitudo 4,8 mengguncang sumedang pada minggu malam 31 Desember 2023 pada pukul 20 lewat 34 waktu Indonesia Barat. Dan gempa dangkal di kedalaman 5 km ini pemirsa mengakibatkan warga panik dan berhampuran keluar rumah. Kepala BMKG Dwi Kolita Karnawati menyebutkan bahwa gempa sumedang ini dipicu akibat patahan yang ada di darat dan pusat gempa dekat dengan permukaan. Makanya ya Jessica ya gempa ini meskipun dia 5 ataupun di bawah 5 magnitudo karena titiknya berada di daratan dampaknya ini cukup menghancurkan. Nah berbeda kalau gempa yang ada di laut meskipun magnitudenya di atas 5 terkadang jika jauh dengan daratan dampaknya tidak sebanyak seperti yang ada di daratan meskipun ada juga potensi tsunami. Dan kita bisa lihat bersama ya di layar TV Anda ataupun di media sosial kita juga bisa melihat ini bagaimana kerusakan dari adanya gempa di sumedang yang magnitudenya 4,8. Dan bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan BMKG dan juga beberapa masyarakat mengatakan gempa di sumedang di malam pergantian tahun baru kemarin ini bukan hanya terjadi satu kali saja tapi juga beberapa kali. Yang paling besar itu dirasakan pada pukul 20 lewat 34 waktu Indonesia bagian barat dengan magnitudenya 4,8. Kemudian juga ada gempa susulan dua kali yang tidak begitu dirasakan tapi yang pasti getaran-getaran ini mengakibatkan warga khawatir, panik dan juga harus berhamburan. Apalagi ini kejadiannya juga di malam pergantian tahun baru sehingga begitu mengkhawatirkan. Nah totalnya lima kali Jessica agak gempa di sana. Dan kalau tadi kita melihat bagaimana dampaknya terhadap banyaknya warga yang keluar nih kita bisa lihat bersama ini bagaimana banyaknya warga yang berhamburan karena adanya gempa. Di satu sisi ini juga ada kabar ada sebanyak 331 pasien RS UD Sumedang ini harus dievakuasi. Ya seperti ini ya seperti ya pasien-pasien ini ya dievakuasi dengan gempa karena gempa pertama ini beri kekuatan 4,1 terjadi pada pukul 14.35 waktu Indonesia bagian barat. Gempa kedua terjadi dengan magnitudenya 3,4 pada pukul 15 lewat 38 waktu Indonesia bagian barat. Dan yang ketiga ini yang paling dahsyat dan berlangsung cukup lama. Karena magnitudenya adalah 4,8 pada pukul 20.34 waktu Indonesia bagian barat. Setelah itu ada lagi dua gempa susulan yang tidak merusak yakni pada pukul 23 lewat 23 waktu Indonesia bagian barat. Sekitar 30 menit sebelum countdown ada gempa susulan. Dan juga yang terakhir terjadi pada pukul 3 lewat 47 waktu Indonesia bagian barat dini hari yakni berkekuatan 2,4 magnitudenya. Tapi Febrian kalau kita lihat ini tidak sampai situ saja dampaknya karena ini gempa membuat dinding Cisumdawu Twin Tunnel juga retak Febrian. Yang mana ini disampaikan oleh PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Mohari. Dalam keterangan tertulisnya ia menyampaikan keretakan dinding Cisumdawu Twin Tunnel atau terowongan kembar tol Cisumdawu. Dan pihak pengelola tol Cisumdawu sudah berada di lokasi untuk asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu untuk diambil dan mengantisipasi ke depan. Padahal Cisumdawu merupakan tol yang baru dibangun ya untuk bisa menghubungkan antara sejumlah titik lokasi mempermudah mobilisasi masyarakat. Semoga dengan retaknya ini bisa diperbaiki lagi dan juga tidak mengganggu pembangunan tol Cisumdawu ya. Nah Pemirsa walaupun sebenarnya tidak ada korban jiwa dalam gempa bermaknitudo 4,8 yang terjadi di Kabupaten Sumedang pada hari Minggu 31 Desember 2023. Namun ternyata mengakibatkan beberapa bangunan rusak yang cukup parah. Dan saat ini untuk mengetahui informasi terkini mengenai kondisi pasca gempa yang mengguncang Sumedang kita langsung saja terhubung dengan kontributor Metro TV Husni Nursyaf. Husni bagaimana dengan kondisi warga yang terdampak gempa di Sumedang saat ini? Ya Mbak, dapat saya kembangkan bahwa gempa berkeluatan 4,8 makhluk itu terjadi ini pada hari Minggu malam ini bahwa ini gempa diawali oleh kedua gempa berkeluatan 4,1 makhluk itu yang terjadi pada pukul setengah 3 sore dan pukul setengah 5 sore yaitu dengan kekuatan 3,4, 4,000. Tidak ada korban jiwa dalam perjalanan ini namun mengakibatkan berusakan cukup parah pada beberapa bangunan seperti pasilitan umum, layanan publik, perkantoran, dan rumah-rumah warga. Selain itu, akibat tadi gempa ini ada beberapa bangunan yang terletak tersebut bangunan di lantai 5, 6, 7, dan 6 ini bahwa terletakkan di rumah sakit tersebut sangat parah sehingga pihak RSUD melakukan evakuasi semua pasien ke halaman depan dan jalan raya petokong yang tepat berada di depan RSUD dengan membangun tenda-tenda darurat yang disiapkan oleh panggilan cepat. Ya Husni, pada saat gempa terjadi, beberapa pasien di RSUD Sumedang juga ini mereka harus berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Kini kondisi mereka seperti apa ya di RSUD Sumedang? Ya sampai saat ini ada sebanyak 331 pasien yang masih tetap bertahan di tenda-tenda darurat yang dipasang di Jalan Protokol. Di sana bahwa selain itu, dan selain itu ada beberapa warga yang rumahnya terdampak karena gempa itu para warga tersebut tinggal di halaman rumah tersebut dan BOPR Kabupaten Sumedang masih melakukan asesmen terhadap bangunan rumah warga yang terdampak dan jika sudah ada hasilnya, maka rumah yang aman, maka warga bisa mengguni kembali dan mana saja rumah yang tidak aman, sehingga PMR sendiri telah menyiapkan pos-pos-pos penampungan pengungsi yang resultatif. Jadi namun sejauh ini, sebagian warga terdapat masih mengguni di rumah-rumah anak saudaranya yang berada di lokasi aman. Selain itu, dapat kami sampaikan bahwa banyak yang paling perhatian itu sebanyak 330 pasien yang masih saat ini menepati tenda-tenda darurat dan belum untuk dialihkan kembali ke rumah sakit. Masih banyak yang berada di tenda darurat dan boleh disampaikan juga, Husni, tenda daruratnya ini persis di depan rumah sakitnya. Ini apakah di jalannya atau seperti apa, Husni? Ya, di pasang tenda darurat tersebut ada sebanyak lima tenda darurat besar yang dipasang di tengah-tengah jalan. Jadi jalan untuk akses menuju melitasi rumah sakit, ditutup untuk sementara. Selain itu, tenda juga sedang menyiapkan dapur-dapur umum untuk penanganan basa gempa. Tenda juga itu menetapkan keadaan takap darurat bencana untuk menggunakan penanganan termasuk supporting budget untuk membantu warga terkena tapak. Selain itu, menurut Kepala Geopetika BMKG, bahwa Tegurayu mengatakan untuk investasi dengan jelas bahwa gempa 4,8 pagi itu ini terjadi di Kabupaten Semenang pada malam kemarin itu merupakan aktivitas dari sesar-sesar lokal. Jadi sampai saat ini BMKG belum bisa memastikan apakah dari sesar belibis atau dari sesar lainnya. Namun, selain itu, dari pihak BMKG menunjukkan bahwa untuk warga Semenang untuk minggu kedep. Selama minggu kedapan ini harus tetap waspada karena dalam satu minggu ini bangunan-bangunan rumah yang sudah tiga kali terkena gempa ini, turut bangunannya bukan untuk ditahan tergempak. Jadi terjadi rawan pergeseran. Ya, Husni, karena gempa ini menghancurkan beberapa fasilitas, apa upaya untuk dapat melakukan penanganan terhadap kerusakan yang terjadi di sana? Untuk sementara mereka membangun tenda-tenda darurat di halaman-halaman rumah mereka yang dirasa aman. Selain itu, mereka juga ada yang pindah ke rumah keluarganya yang masih aman. Selain itu, para BMKG masih melakukan asesmen karena terjadi dampak yang sulit besar ini membuat warga merasa khawatir, terlaku terjadi terus gempa susulan. Baik, terima kasih Husni Nurshaf atas laporan Anda langsung dari Sumedang Jawa Barat dan tentunya kita akan menunggu update-an lainnya bagaimana terutama dengan adanya fasilitas yang tadi masih rusak dan juga banyaknya warga terutama dari pasien di rumah sakit yang dievakuasi untuk sementara di luar di rumah sakit. Oke, doa dari warganya juga terus bermunculan di sini. Kita akan harapkan dan juga doakan agar kondisi gempa penanganannya bisa dilakukan dengan baik dan cukup benar di awal tahun ini. Baiklah, kita harus jadat terlebih dahulu. Usai jadat pariwara, kami masih akan sekiranya kembali dengan informasi terkini untuk Anda tepat-tepat bersama kami di Newsline. Terima kasih.